Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan sedikit karena saya baru belajar bagaimana membuat aplikasi yang berbasis client server menggunakan japo rmi dengan judul aplikasi saya yaitu data peta jabatan personal militer dan pns jadi rmi yaitu remote method invocation yang ada di dalam japa yang bisa kita gunakan membuat aplikasi client server sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk aplikasi client server namun disini saya akan mencoba belajar menggunakan teknologi rmi oke langsung saja kita mulai bersama saya rssepulidayat dengan nip 4901-2050 oke kita mulai oke kita mulai dengan membuat pertama kali membuat 3 buah project kita buat dulu project pertama new project lalu pilih japa class library untuk japa application nya nama project nya misalkan dp gps dp gps application oke finish sekarang sekarang nama project nya nama project nya dp gps server jpa cekik nya disini kita masukkan misalkan nama saya finish selanjutnya bikin project untuk client masih sama menekan job application next nama project client patch gag finish setelah membuat 3 buah project DPS application DPS client juga DPS server kita harus meng-include nya DPS server dan client ke DPS application karena dimana DPS application akan diakses di server maupun di client oke caranya mulai dari server kita klik kanan terus pilih properties lalu libraries terus klik add project masukkan project application di add project jr file oke begitu juga dengan client klik kanan klik kanan masukkan masukkan sama seperti tadi end project api oke dua-duanya sudah terhubung ke project aplikasi oke sudah masuk sudah terhubung ke 3 project ini selanjutnya selanjutnya kita akan membuat entitas project di aplikasi entitas ini akan dipakai maupun di client baik di server oke kita mulai membuat package baru new package misalkan package-nya dpjps api ntt entitas finish lalu kita membuat java class entitasnya new java class misalkan disini namanya saya personal finish nah java class entitas ini yang akan digunakan di project server maupun client ya bisa terbentuk java class personal dari entitas project api klasi kita langsung mulai jangan lupa karena ini project berbasis RMI harus menggunakan aplikasi RMI harus mengimplementasikan serialnya implement serial 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 disable di sini kita membuat prepatch privasi privat karena ini beridnya nomor berarti karena berbasis database harus ada id unik dengan tolong idnya nomor selanjutnya stream masukkan kelompok masih stream nrp nip stream nama personil terus string tempat lahir ini sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi ini terus tanggal tanggal lahir selanjutnya agama masih string agama agama selanjutnya suku bangsa masih string cukup bangsa terus status masih string terus status terakhir golongan darah terakhir golongan darah caranya caranya source klik source insert code skater and setter nah disini centang personelnya semua sudah tercentang sudah terchecklist tinggal di generate oke semuanya sudah terbentuk oke entitas semuanya sudah terbentuk entitas dari nomor kelompok nrp dan seterusnya selanjutnya kita akan membuat interface service dimana biasanya berupa data access object yaitu buat kembali peran data access object buat kembali di source api ini buat kembali package package seperti biasa tadi buat package masih aplikasi nah disini package kita kasih service lalu setelah itu kita buat interface interface japa nya dengan japa interface kita kasih nama japa interface nya personal service finish disini kita masukkan extend remote karena interface ini akan kita sharing dari server ke client kita masukkan extend remote untuk di sharing dari server ke client disini masukkan tadi kita buat personnel personal insert personal jangan lupa menggunakan draw remote exception kena berbasis RMI tanpa kena hati kena kena dengan d kena kena ses kena kita kena kita di terlalu remote Exception Oh disini kita lupa masukkan personelnya Oke selanjutnya untuk update update personel sama seperti tadi kita masukkan draw remote Exception selanjutnya kenapa ini merah ya ek setelah apabila point sekarang delete personal i true remote exception kena delete personnel ini berdasarkan nomor kita disini masukkan dengan long nomor selanjutnya get by need personal get by throw remote exception ininya string senor berdasarkan nrp semenit selanjutnya buat list disini personal untuk menampilkan semua database throw remote exception oke sudah selesai oke selanjutnya kita akan membuat database di phpmyadmin kita buka terlebih dahulu browsernya disini kita panggil localhost phpmyadmin oke kita masuk disini kita saya sudah membuat database dpcps dengan 4 buah tabel tabel jabatan tabel keluarga pendidikan dan personal oke kita lanjut ke programannya membuat koneksi ke database disini kita akan membuat koneksi ke database yang dilakukan pada aplikasi server disini klien tidak akan pernah tahu koneksi database hanya server yang bisa yang koneksi ke database tersebut yang dilakukan dan klien hanya merequest ke server setelah itu server yang melakukan manipulasi data ke database disini kita akan menggunakan database utilities gunakan static merupakan class yang digunakan untuk menampung utilities kita buat package paket lagi disini buat paket baru dan paket utilities lalu membuat japa class database dengan nama database utilities untuk koneksi ke database finish nah disini kita harus di library ini menambahkan mysql driver nya ke library dengan cara klik kanan bisa dari server klik kanan properties library masukkan add libraries lalu pilih mysql jdbc driver server nah yang ini add library oke sudah masuk sudah masuk ke sini ke aplikasi server kita lanjutkan pengkodingiannya bikin private static connection 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 public static connection get connection connection if connection manual nah disini untuk pemanggilan driver 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 manager register driver new kom migsql jdbc jdbc lig месте Oke, connection Driver manager Get connection Nah, disini kita buat localhost nya Ke database, koneksi ke database EBC MySQL Karena disini Pakai localhost Pakai localhost terlebih dulu Nanti disini bisa diganti dengan IP address Localhost Jadi, biasanya 3306 Terus, koneksi ke database Database yang tadi DPCPS Oke, disini masukkan Username nya itu root Lalu Password nya di kosongkan Ini untuk password Ini root Karena saya pakai exam Yaitu username root Dengan password nya kosong Oke, lanjutkan Uncatch SQL Exception Logger Logger Get logger Disini kita masukkan Tadi Ke Database Utilities Database Utilities Class Get Sampai tah Sampai Sampai hai 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 retron connection Oke sudah selesai Disini levelnya belum Kita coba dulu Koneksi ke database nya Oke sudah terkoneksi Database utilities sudah Tersambung Ke Database Selanjutnya mengimplementasikan Service server dan longer Dimana implementasi database server Dari project interface Application Personal service Yang ini Sekarang implementasinya Di project database server Disini server Dengan membuat package baru Buat paket baru Dengan nama Service Lalu Buat java class Dengan nama Personal service server Jadi Mengimplementasikan Personal service Yang di Application Dipanggil oleh Dpc server Untuk klien Disini jangan lupa Buat Extend Unicash Remote Extend Unicash Unicash Remote Object Unicash Remote Object Lalu Di Implementasikan Ke Personal Service Personal Service Service Disini klik Implement all Abstract Method Oke Sudah terbentuk Metode-metode Public Personnel Service Server Trow Remote Exception Hits Kurung Bukannya Lupa Oke Sudah Selesai Perlakukan Dengan Insert Personal Ini Di Agus Pertama Buat Logger Atau Status Terlebih Dulu Apabila Klien Melakukan Insert Set Maka Di Server Mempunyai Status Jika Klien Melakukan Request Method Ini Jadi Server Akan Menteri Set Terserah Terima Terserah lanjutkan privat keep it statement statement 3.0 try get sql exception 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 bawahnya exception terus lupa exception exception print track set 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 try get sql-exception exception statement close ok 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 Terima kasih. 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 the dead person new get tanggal lahir get time nomor 6 agama koment agama Get status. Golongan daerah terakhir, Result Set, kita bikin Statement nya, untuk eksekusi update, eksekusi update, ok, sudah selesai, untuk Insert, setelah update sama, semua yang membedakan adalah setaman untuk inputan untuk update, ok, untuk update tinggal kita copykan dari Insert, ini tinggal diubah, jadi update, ke tabel personel, cuma di sini ada sedikit berbeda, ini hapus, Set, kelompok, sama dengan, juga selanjutnya, agar baiknya, dan lurknya sama dengan, ok, selamat menikmati yaitu personel sampai sembilan nah di terakhir ini kita masukkan nomor set long get nomor sekarang menggunakan polyport delete jadi status terlebih dahulu klien melakukan proses delete selamat menikmati 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 personal result result get set ring selamat menikmati selamat menikmati get set ring selamat menikmati nama get string tempat tempat tanggal personal personal result golongan darah selamat menikmati cari selamat menikmati process selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati try selamat menikmati get connection create statement create statement result selamat menikmati selamat menikmati disini selamat menikmati personal 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 set nomor result set set result result selamat menikmati personal personal nama personal get set ring personal personal result status status selamat menikmati result close 0 0 selamat menikmati selamat menikmati personal 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 service personal service personal service personal service personal 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 Hai termasukkan khususnya dan juga for ini servernya jabatan service selanjutnya untuk form yang ketiga yaitu form pendidikan servernya ke server pendidikan Hai pendidikan service Hai pendidikan service naming look of RMI host juga for nama servernya pendidikan service yang keempat yaitu keluarga keluarga service naming naming tic look of RMI hai 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 masukkan hostnya hai 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 lalu hei fort hai 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 lalu nama servernya keluarga service oke sudah terbentuk buat server kita cash lock up dulu semuanya sistem load println cash status klien berhasil berjalan oke disini kita membuat swing swing utilities swing utilities info letter info letter new earnable oke disini kita push kita panggil pom utamanya terlebih dahulu pom utama pom utama sama dengan new pom pom utama personal service jabatan service peningkat server service semuanya service di masukkan disini lalu pom utama set location set extend set extend terlebih dahulu extend state itu pomnya cuma pom utama jframe akan jframe nah maximis sebut panggil pom lagi pom utama set location set location relative true asalnya 0 mengalami bomb utama set visible set visible true catch lupa disininya belum dikasih public try try get draw drawable exception logger titik get logger mine class get no exception oke terima kasih oke semuanya sudah selesai kita coba tes jalan oh servernya belum di jalan servernya jalankan terlebih dahulu kita run server berhasil berjalan oke sekarang coba jalankan clientnya klien berhasil berjalan kita coba inputannya oke masukkan passwordnya admin login login oke bisa input data jabatan bisa data personal oke bisa input data jabatan oke tetap pendidikan oke masuk input data keluarga oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita logout nanti kan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh